Momen peringatan hari ulang tahun kooperasi di Kabupaten Majolengka di gelanggang generasi muda diisi dengan kegiatan jalan santai dan hitanan masal pada 4 anak kurang mampu di desa Cipicung Blok Gumulung Kecamatan Maja, Desa Kulut dan Citayem Kecamatan Majolengka, dan Desa Helot Kecamatan Kadipatan. Kooperasi yang dulu menjamur di tiap pelosok di Kabupaten Majolengka dari data 705 yang menjalankan usahanya tersebar di 26 kecamatan, saat ini hanya tercatat sekitar 160 kooperasi yang sehat menyelenggarakan rapat anggota tahunan pada anggotanya. Rapat yang bertujuan untuk memberikan laporan pertanggung jawaban pada anggota, saat ini banyak kooperasi yang gulung tikar karena berbagai hal. Kami tentunya selaku pemerintah daerah ingin tetap mendorong supaya lembaga kooperasi di Kabupaten Majolengka ini bisa tumbuh dan berkembang, mampu bersaing dengan lembaga-lembaga, baik itu lembaga keuangan dan lain sebagainya. Sebagaimana kita tahu bahwa kooperasi adalah salah satu wadah pokok ekonomi masyarakat, manakala kooperasi itu bisa berjalan dan bersaing, misalnya bahwa masyarakat perjalanan akan cepat tumbuh dengan perkembangan yang sejahtera. Terima kasih telah menonton!